Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Silent Night dari United States yang tayang pada 23 Desember 2023 dengan genre action thriller. Memperlihatkan kekesalan yang tak terbendung, kehidupan yang hancur, buat seorang pria berubah total, dari yang awalnya hidup penuh akan cinta berakhir dengan kebrutalan yang menegangkan. Oke, gak usah lama-lama, mari kita gaskin. Berlari cepat ke arah balon yang terbang, terlihat dua mobil yang bertengkar pakai senjata. Kekacauan terlihat, Brian siap, ia menyerang. Peluru jelas diletuskan, dalam pelariannya itu alat berat muncul, buat Brian terjebak dan ia diserang. Langsung dilarikan ke rumah sakit, istrinya muncul dengan berlumuran darah. Singkatnya, peluru berhasil diambil dari leher Brian. Keruangan, seorang detektif muncul. Terbangun dari komanya, si istri juga menghampiri. Terus menemani hari-harinya untuk terapi. Cuma waktu Brian sadar, yaudah gak bisa bicara lagi. Hal itu bikin Brian kesal. Sampai akhirnya rawa jalan diizinkan, mereka balik dan banyak hal yang dilihat Brian dengan sinis. Waktu tiba di rumahnya, lihat ke arah luar, seorang anak menyambutnya. Ingatan masa lalu itu, berusaha ditenangkan si istri, walaupun ia juga rapuh. Di dalam rumah, lihat pohon natal, emosi Brian gak terkontrol. Ada koran juga yang memberitakan seorang anak terbunuh waktu natal sama orang-orang berendal. Koran langsung dirobek dan istrinya gak bisa berkutik. Waktu berlalu berganti di tanggal 14 April, si istri berusaha untuk kerja lagi. Dimana Brian cuma menghabiskan waktu untuk minum. Bayangan anaknya muncul, masuk ke kamar anak, masih belum terima dengan semuanya, Brian keluar rumah untuk hidup udara segar. Tapi, bayangan anak muncul lagi. Cinta kasih yang terbangun dengan rapih di keluarga kecilnya itu, harus hancur karena beranda lain yang tembak-tembakan di jalan. mulai tahu kenapa dirinya berantakan, gebrakan mulai dilakukan. Yang mana si istri baru balik. Brian mulai berkutik dengan sepeda anaknya. istrinya juga masuk rumah dan lihat suaminya. Yang mana hidup mereka ini gak sama lagi. Di kantor polisi, mau bertemu dengan detektif Dennis, Brian ngamati sekitar dan lihat gambar buronan yang terpampang di dinding ruangan. Memotretnya, Brian lihat orang yang sudah merusak hidupnya. Belum sempat bertemu dengan detektif Dennis, Brian balik. Langsung memasang wajah buronan yang ia incar, di ruangan kerjanya itu, Brian mempersiapkan diri untuk menghabisi manusia sampah. Dari hari ke hari, melatih diri dengan kekuatan fisik, belajar bertarung dengan bantuan YouTube, semua dilihat si istri. Gak cuma itu, Brian juga beli mobil bekas, yang mana mobil dimodif ulang. Dan istrinya gak tahu harus senang atau sedih. Terus berlatih bela diri, tapi emosi yang gak terkendali itu buat bidikan Brian gak sesuai. Membeli peralatan tempur secara legal, radio juga menyiarkan kalau ada tembak-tembakan yang terjadi di jalanan. Lalu berpelukan, si istri ini sebenarnya juga terpukul. Tapi, ia pilih pergi dan membiarkan Brian bergerak sesuai hati. Lanjut berlatih mobil seorang diri, Brian berusaha untuk bisa mengendalikan mobil. Dan waktu terus berlalu, mengawasi sebuah tempat dari kejauhan, memotretnya, Brian lihat manusia bejat yang pernah merusak hidupnya. Masih mempersiapkan fisik dengan ruangan yang penuh gambar. Sekarang, Brian sudah mulai bisa menguasai mobil dengan mudah tanpa merusak pembatas. Tanpa merusak pembatas. Meluapkan semua emosinya, Brian berlatih dan menusukannya tepat di poster manusia bejat. Lanjut menyusuri tempat, masuk ke sana, seseorang langsung dihajar dan dijadikan Sandra. Menyiksanya di ruangan itu, Brian minta orang itu untuk isi semua pertanyaan yang ada. Tapi di kesempatan itu, si pria malah nyerang. Berhasil melukai lengan Brian, cuma tubuhnya yang kuat bisa ngelawan. Pergulatan masih terjadi, benturan udah pasti ada. Masih bertarung dengan brutal, sampai akhirnya, Brian berhasil menang. Setelahnya, bersiap dengan rompi pelindung dan senjatanya, yang cukup lengkap, Brian lanjut tulis pesan. Lalu, masuk ke kamar anaknya, ambil kotak musik yang rusak. Menyetelnya, Brian keluar. Mengamati istrinya dari kejauhan. Lanjut bawa kado di pemakaman si anak, Brian membukakan kado. Ketempat berbeda, detektif Dennis dikirimi orang yang sempat Brian sekap. Langsung ditangkap, detektif Dennis baca surat dari Brian, dan lihat isi flashdisknya. Ada bukti-bukti kejahatan orang yang jadi buruanan polisi juga, Brian menyimpan semua hal dengan rapih dan detail. di mana Brian lihat penyiksaan di jalan. Awalnya mau abai, tapi dua pria itu dihabisinya, yang dianggap sebagai pemanasan. di tempat berbeda, melemparkan sesuatu, potongan jari diterima manusia bejat. yang mana kegaduhan terjadi. Para manusia sampah bertarung dengan polisi. coba bergerak dan membantai, seseorang juga merekam, di mana manusia bejat bisa lihat semua itu. Mau menyelamatkan polisi wanita, tapi dia udah gak sadar lagi. Dan pria yang merekam tadi ditabraknya. Langsung ambil ponsel itu, Brian sengaja menembak yang sama persis dengan kejadian yang lalu. Abis itu, para gangster dipanggil. diminta untuk menghalang dan membunuh Brian. Brian yang lagi menenangkan diri dengan kotak musik anaknya, ia diserang. Kejar-kejaran terjadi, Brian yang udah ahli nyetir dan pegang senjata itu, membuatnya bisa bergerak walau didesak. Lalu sebuah motor muncul, mau membunuh Brian, Brian bisa kabur. Tapi, ia terperangkap. Terus menancapkan gas, adu peluru masih berlangsung. Dimana kekuatan fisik, mental, serta otak diperlukan. Semua sudah tumbang. Motor yang mau membunuhnya tadi masih ngejar. Coba menyerang dari dekat, Brian bertahan dan ia selamat. Namun, kericuhannya tadi bikin mainan si anak jadi rusak. terkini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Balik ke detektif Dennis Di mobil itu ia ngamati semua gambar yang dikirim Brian Melihat denah lokasi, detektif Dennis melaju dengan mobilnya Yang mana manusia bejat ini menyuntikkan sesuatu ke wanita Brian yang terluka juga mengamati tempat dan mendengarkan alunan musik mainan anaknya Mempersiapkan segalanya, pesan masuk Minta anak buahnya untuk balik ke markas Dengan menggunakan motor, Brian berhasil masuk markas Langsung menyerang semua orang Perlawanan itu cukup garang Berhasil meloloskan diri Yang mana manusia bejat ini lagi asik sendiri Brian masih bersiap Semua orang bergegas Berhasil menumbangkan banyak orang Serangan itu bukan hal mudah Tapi Brian masih bisa bertahan dan menaklukannya Terus ngelangkah walau tertembak Memasang jebakan Brian masih cari ruangan dari musik yang ada Tapi anak buah lainnya muncul dan langsung nyerang Di kekacauan itu ada yang keperangkap jebakan Saling serang, detektif Dennis juga datang Yang mana tembakan bertubi-tubi itu diletuskan Dan lawan kalah Terima kasih telah menonton! Berhasil selamat Detektif Dennis juga dapat serangan Lalu ketemu dengan Brian Tapi tiba-tiba tanpa henti peluru bermunculan Yang mana wanita itu nyerang Berhasil melukai detektif Dennis Brian berhasil menangkap Cuma si Brian gak tega bunuh Dan ia malah terluka Membabi buta Lihat hal itu Si wanita benar-benar tamat Masuk ke ruangan penuh lampu disco Brian ditembak bertubi-tubi Manusia bejat ini mau membunuh Brian Yang mana detektif Dennis berhasil menjatuhkan manusia bejat Brian langsung mencekiknya sampai gak bernyawa lagi Di keadaan yang lemah itu semua kenangan terlihat jelas di bola disco Dimana di kuburan anaknya surat dari Brian dibaca si istri Yang isinya Brian minta maaf dan berharap ia bisa mengembalikan keadaan Tapi gak mungkin Jadi untuk sekarang Brian hanya bisa pertaruhkan nyawa yang bisa ia korbankan Si istri juga meninggalkan tempat Film ini menunjukkan sifat manusia yang beragam Dengan berbagai kertakan Ada yang coba berdamai dengan keadaan walaupun sulit Tapi ada juga yang berusaha membuat kehidupan berjalan dengan adil Nah jadi gitu ceritanya Dan begitulah cerita film Silent Night Terima kasih sudah menonton Bye-bye Salam sepenggal kata kita Bye Bye